Intro Baik dari akademisinya, mereka juga bisa belajar dari para praktisinya gitu ya, jadi gak sedar mengajarkan georetis saja. Iya, kemudian itu dalam bentuk seminar-seminar, dan ada juga industrial fisik. Kami melakukan industrial fisik ke beberapa perusahaan besar, termasuk ke luar negeri. Jadi kita bisa lihat, kita punya wawasan di luarnya seperti apa, termasuk network dengan pengusaha-pengusaha di luar. Yang kedua adalah, kita juga ingin menambah, mengembangkan wawasan manajemen dari mahasiswa Indonesia. Dan untuk itu kami datang ke kampus-kampus. Bentuknya kami mengundang para praktisi-praktisi dari berbagai bidang ilmu, dari bidang kompetensi, tapi para praktisi untuk mereka sharing di kampus-kampus. Dan kemudian yang kedua, kami melakukan sertifikasi atau uji kompetensi bagi anak-anak tersebut. Jadi ada sertifikasi AMA yang diakui termasuk oleh perguruan tinggi negeri. Kumpat, seperti misalnya, itu melakukan sertifikasi dari AMA, FIKOM maupun Fakultas Ekonomi. Pengembangan kompetensi kewirausahaan ini menjadi concern kami, terutama. Dan yang ketiga, kami juga melakukan berbagai aksi sosial. Beberapa tahun terakhir ini, kami memberikan fasilitasi atau kami melunasi anak-anak yang berprestasi di kelas 12 atau kelas 3 untuk mereka tidak punya beban bayaran lagi, itu tunggakan ke pihak sekolah. Dengan catatan, mereka harus rankingnya 1 sampai 3, dilengkapi dengan SKTN. Bahkan, beberapa perguruan tinggi ini bersedia menerima mereka karena ranking-ranking mereka juga yang bagus. Nah, ini rekomendasi dari AMA. Kira-kira itu kegiatan-kegiatan AMA. Dan mungkin, tadi juga sudah didengar ya, betul ya. Jadi, bukan hanya Pak Faisal, bulan depan ada Pak Andri Wongso. Bulan berikutnya, rencana kita mengundang tim Tokopedia untuk bicara tentang digital business. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.